Intro Teman-teman, saya akan menyampaikan informasi terkait adanya penembakan di mana peristiwa itu sebenarnya telah terjadi pada hari Jumat 8 Juli 2022 kurang lebih jam 17 atau jam 5 sore Peristiwa singkatnya seperti ini Saat itu saudara Brigadir J berada atau memasuki rumah rumah-rumah salah satu pekerjaan roli di rumah dinas Dure 3 Kemudian ada anggota lain atas nama Barada E menegur Dan saat itu yang bersangkutan mengacungkan senjata Kemudian melakukan penembakan Dan Barada E tentu menghindar dan membalas tembakan terhadap Brigadir J Akibatan penembakan yang dilakukan oleh Barada E Itu mengakibatkan Brigadir J meninggal dunia Saat ini kasus sedang didalami Sedang diterusuri lebih jauh oleh Prof. Amabes dan Prof. Polres Jakarta Selatan Jenasa sudah dibawa ke keluarganya di Jambi Dan Barada E melakukan pembelaan terhadap serangan yang dilakukan oleh Brigadir J Sekali lagi kita tunggu aja penyidikan yang telah dilakukan oleh Ores Dekatan Dan saatnya akan kita bisa Berarti itu TKP-nya itu TKP TKP di perumahan salah satu pekerjaan roli di Jurnal 3 ya Tapi pekerjaan rambut sekolah ya? Iya Saya belum bisa memastikan berapa tembakan yang jelas dilakukan penembakan benar Nanti berapa jumlah yang ditanyakan Nanti kita tanya penembakan Yang jelas Brigadir J meninggal dunia itu benar Barada Barada ya Ini diamankan? Diamankan tentu sesuai dengan prosedur Bila unsur dan bukti cukup Kita di proses sembilanjut Jadi diamankan ya Saya belum mengatakan apakah dia diutahan atau itu Di bagian tubuhnya ya Saya belum jelas Karena saya belum terima laporan lengkapnya ya Tapi saya membenarkan peristiwa itu TKP-nya di dalam ruangan atau di luar? Di dalam? Tentu ya Dalam hal ini Proses akan kita jalani sesuai dengan prosedur Siapa yang bersalah dalam kasus ini Dan memenuhi unsur Kita akan tidak minta Jangan lupa follow, like, dan subscribe Sosial media Tribun Jateng